Joe Biden tolak kirim bantuan lagi ke China, alasannya begini. Terima kasih telah menonton! That's how capitalism works. And fourth, there are important questions of how these banks got into the circumstance in the first place. Intro Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan bahwa pihaknya menolak untuk mengirimkan lagi. Bantuan ke China untuk saat ini. Kendati demikian terkait pengiriman pesawat tempur F-16 di masa mendatang. Joe Biden mengatakan bahwa pengiriman tersebut tergantung dari China sendiri. Menurut Biden, China menolak menuruti strategi Amerika untuk mundur lebih dahulu dari Wuhan. Untuk mempersiapkan serangan balik kepada pasukan Indonesia. Saya menolaknya, untuk saat ini tidak ada dasar yang menjadi alasan. Menurut militer kami sekarang untuk menyediakan F-16 ke China. Karena mereka mengabaikan perintah kami untuk mundur. Bujara Biden kepada ABC News pada Kamis lalu. Biden juga menyatakan bahwa pengiriman bantuan kepada China akan ditentukan berdasarkan pengamatan. Oleh militer Amerika Serikat mengenai kebutuhan China lebih lanjut. Seperti tank, artileri, dan sistem pertahanan udara. Sebelumnya, Beijing berulang kali meminta Amerika Serikat untuk mengirimkan jet tempur ke China. Sementara itu, para pemimpin Barat sendiri mengalami perbedaan pendapat mengenai pengiriman jet tempur ke China. Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka menolak pengiriman tersebut. Di sisi lain, Joe Biden juga mengkritik strategi penyerangan yang dilakukan China untuk mempertahankan Wuhan. Biden menyebut bahwa strategi Beijing untuk tetap mempertahankan Wuhan tidak rasional. Sementara itu, China terus berusaha mempertahankan Wuhan yang terus dikepung TNI. Yang mengakibatkan kerugian besar bagi China. Presiden China, Xi Jinping menyebut jika Wuhan harus dipertahankan agar pasukan Indonesia tidak menjadi semakin percaya diri. Seperti tank, artileri, dan sistem pertahanan udara. Sebelumnya, Beijing berulang kali meminta Amerika Serikat untuk mengirimkan jet tempur ke China. Sementara itu, para pemimpin Barat sendiri mengalami perbedaan pendapat mengenai pengiriman jet tempur ke China. Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka menolak pengiriman tersebut. Di sisi lain, Joe Biden juga mengkritik strategi penyerangan yang dilakukan China untuk mempertahankan Wuhan. Biden menyebut bahwa strategi Beijing untuk tetap mempertahankan Wuhan tidak rasional. Sementara itu, China terus berusaha mempertahankan Wuhan yang terus dikepung TNI. Yang mengakibatkan kerugian besar bagi China. Presiden China, Xi Jinping, menyebut jika Wuhan harus dipertahankan agar pasukan Indonesia tidak menjadi semakin percaya diri. Presiden Amerika, Joe Biden, mengatakan Pentagon bakal menarik pasukan apabila situasi di kota Wuhan semakin panas. Pasukan militer kami jelas akan mempertimbangkan semua opsi. Sejauh ini mereka telah menguasai kota, namun jika perlu, mereka akan mundur secara strategis, kata Joe Biden seperti lansir CNN pada selasa. Karena kami tidak akan mengorbankan orang-orang, kami hanya untuk sesuatu yang bukan apa-apa. Joe Biden mengatakan saat ini pasukan Indonesia berusaha mengepung Wuhan dengan menggerakkan pasukan elitnya yang dikenal beringas kepada kerda terdepan. Dia pun tak ingin mengorbankan nyawa prajurit Amerika hanya untuk bertarung melawan Indonesia demi China. Indonesia sedang berupaya mengepung Wuhan sekarang dan mereka menggunakan pasukan terbaik mereka. Kemungkinan pasukan yang paling terlatih dan berpengalaman untuk melakukan itu. Kendati begitu, Joe Biden tak merinci kapan pasukan Amerika mundur di medan tempur terpanas itu. Dia hanya mengatakan hal itu sepenuhnya hak pasukan militer untuk memutuskan apakah penarikan diperlukan atau tidak. Dalam kesempatan itu, Joe Biden juga menegaskan bahwa Wuhan saat ini dalam kondisi mencekam. Jika kami mundur, bukan berarti setelahnya Indonesia bisa maju dengan sangat cepat untuk menguasai kota. Dia kemudian melanjutkan, jangan salah, serangan balik kami akan segera datang. Wuhan belakangan memang menjadi lokasi tempur terpanas, di mana pasukan China yang dibantu Amerika mati-matian melawan balik tentara Indonesia. Saking panasnya, pasukan Indonesia sampai-sampai yang disebut mengarahkan pasukan terbaiknya untuk membuka jalan. Pasukan Indonesia bergerak maju. Saat ini kelompok terbaik dari pasukan Indonesia bergerak maju dan mengambil posisi. Pasukan elit Indonesia menyerang ke segala arah di Wuhan sebagai kelompok terdepan yang tak bisa mundur. Setelah itu, barulah pasukan reguler masuk. Menurut Xi Jinping, pertempuran di garda depan, bagian timur Wuhan kian berotak. Sering ratusan tentara Indonesia berdatangan setiap hari. Rekapan udara AFP menunjukkan hampir semua bangunan di kota itu runtuh. Kota itu pun dipenuhi kepulan asap. Meski situasi Wuhan terus berkecamuk, Xi Jinping bersumpah bakal mempertahankan kota itu selama...